Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dedy Awan Kali ini kita akan berbagi mengenai evaluasi pengetahuan pelajaran 8 PJOK klas 5 Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar channel ini lebih berkembang ke depannya Yuk langsung saja kita mulai Soal yang pertama Sikap awal yang tepat saat melakukan gerakan meluncur ialah berdiri A. Lurut di atas kolam B. Menghadap pinggir kolam C. Membelakangi dinding kolam Dan D. Menekuk kedua kaki di atas kolam Jawabannya adalah C. Membelakangi dinding kolam Lanjut soal nomor 2 Alim hendak melakukan gerakan meluncur Posisi kaki Alim yang tepat ialah A. Menjulur ke belakang B. Lurus ke depan C. Menekuk Dan D. Merapat Jawaban yang paling tepat adalah A. Menjulur ke belakang Lanjut soal nomor 3 Tumpuan kaki pada dinding kolam saat hendak meluncur Berkejuan A. Memberikan daya dorong B. Mempermudah gerakan kaki C. Mempermudah gerakan tangan Dan D. Menjaga keseimbangan tubuh Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan daya dorong Lanjut soal nomor 4 Posisi tangan yang tepat saat gerakan meluncur ialah A. Menekuk di samping bahu B. Lurus dan membuka keluar C. Lurus dan menghadap bawah Dan D. Menekuk dan saling berhadapan Jawaban yang paling tepat adalah C. Lurus dan menghadap ke bawah Lanjut soal nomor 5 Gerakan kaki pada gambar mirip dengan gerakan apa Lihat, perhatikan gambarnya Ini mirip dengan apa A. Ikan B. Kata C. Penyu Dan D. Kupu-kupu Yang paling tepat adalah B. Yaitu kata Lanjut soal nomor 6 Perhatikan beberapa gerakan berikut Satu, tangan dan kaki lurus Dua, kedua Tungkai merapat dan lurus Tiga, kaki ditekuk Dan pergelangan kaki diputar keluar Dan gerakan tersebut dilakukan pada saat A. Meluncur B. Mengayunkan lengan C. Mengayunkan tungkai Dan D. Pengambilan nafas Jawaban yang paling tepat adalah C. Yaitu mengayunkan tungkai Lanjut soal nomor 7 Perenang harus memperhatikan posisi tubuh Renang gaya dada dilakukan dengan posisi tubuh A. Telungkuk B. Menyamping C. Berbolak-balik Dan D. Menghadap ke atas Jawabannya adalah A. Telungkuk Soal nomor 8 Saat berenang gaya dada Perhan mengayunkan lengan dan menarik ke belakang Posisi telapak tangan menghadap A. Samping B. Dalam C. Luar Dan D. Atas Jawabannya yang paling tepat disini adalah C. Yaitu luar Lanjut soal nomor 9 Teknik pengambilan nafas sangat menentukan daya tahan perenang Teknik pengambilan nafas pada renang gaya dada ialah dihirup Titik-titik ya A. Melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut B. Melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung C. Dan dikeluarkan melalui hidung D. Dan dikeluarkan melalui mulut Jawaban yang paling tepat disini adalah D. Iaitu Dan dikeluarkan melalui mulut Lanjut soal nomor 10 Salah satu gerakan untuk melatih koordinasi gerak lengan pada renang gaya dada ialah A. Berdiri menghadap dinding kolam B. Menggerakkan kaki dan lengan bersamaan C. Melatih tungkai kaki berpasangan dengan teman Dan D. Menggerakkan lengan dengan mengapit pelampung Sebelum kita buka pilihan jawabannya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan menunjukkan lonceng notifikasinya Agar channel ini lebih berkembang ke depannya Yuk langsung saja kita buka pilihan jawaban yang paling benar Itu adalah B. Menggerakkan kaki dan lengan bersamaan Itulah jawaban 2-10 Sampai disini dulu perbasan soalnya Semoga berperbaik Terima kasih